Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas cara menghitung luas daerah yang diarsir pada dua buah persegi yang saling beririsan. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar dua buah persegi ya teman-teman. Kemudian, di antara dua buah persegi itu ada daerah yang beririsan dan ini diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir adalah titik-titik sentimeter persegi. Kita perhatikan teman-teman, luas daerah yang diarsir ini bentuknya adalah layang. Layang di mana? Sisi panjangnya itu sama dengan sisi dari persegi ya. Kemudian, sisi pendeknya itu panjangnya adalah setengah dari sisi persegi. Nah, di sini sudah ada tanda sebagai bahwa ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, maka untuk menghitung luas daerah yang diarsir ini, kita menggunakan rumus luas segitiga. Luas daerah yang diarsir sama dengan Nah, kita menggunakan rumus luas segitiga karena di sini membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah dua segitiga yang sama besar. Maka langsung saja di sini dua segitiga, kemudian dikalikan rumus dari luas segitiga setengah, dikalikan alasnya, alasnya kita pakai yang ini ya teman-teman, setengah dari 24 itu artinya 12 cm. cm kemudian dikalikan tinggi dari segitiga itu sama dengan sisi dari persegi 24 cm. Nah, di sini ada setengah, ada dua, maka bisa kita sederhanakan dibagi dua, satu, dua bagi dua, satu, sehingga kita tinggal menghitung 12 x 24 itu hasilnya sama dengan 288 cm persegi. Jadi, jawabannya adalah yang A. Nah, demikian ya teman-teman, pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.